Tadi ada rencana menunggu teman, tapi berhubung dia tidak jadi datang. Padahal dia mengajakkan makan siang di sini. Coba kalau tidak jadi datang, ya. Bapak-bapak. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita berada di kedai Kopi Batu Sepuluh. Ya, ini di Tanjung Pinang di Kepulauan Trial. Ayo, kita langsung naik ke lantai dua aja. Biar lebih berasa anginnya, ya. Oke, guys. Halo, welcome back to my YouTube channel. Bitar Nesari. Nah, sekarang kita lagi ada di kedai Kopi Batu Sepuluh. Ya, kelihatan ya dari itunya. Oke, guys. Hari ini kita bakalan kulineran. Kulineran itu aku lagi nyobakin air dohon. Ya, air dohon ini dikenal sebagai sebuah sajian tradisi ya. Dari kerajaan Jokhoryo Lingga. Jadi, ini minuman para raja. Berarti, siang ini aku jadi ratunya. Ya, ini salah satu minuman khas ya. Pulau Penyengat. Air dohon menggunakan buah-buahan kering. Seperti kesemat, kurma, kelengkeng, dan masih banyak lainnya. Jadi, buah-buahan kering ini yang kemudian memberikan rasa unik terhadap air dohon. Pokoknya enak banget ya. Ya kan? Terus, dia rasanya manis. Terus, yang penting juga sehat ya. Jadi, ini salah satu dalam minuman sehat. Pokoknya enak banget. Nah, di sini juga ada buah anggur ya. Ada potongan buah anggurnya. Nah, ini dia. Dia duka-duka lagi. Dia duka-duka lagi. Dia duka-duka lagi. Ula-la, apa ini? Tuh, ada. Tadi ada rencana nungguin teman. Tadi, dia nggak cari datang. Padahal, dia ngajakin memakan siang di sini. Tapi, kalau nggak jadi datang, udah. Hari ini, lagi rame. Kita mau makan siang ya. Aduh, rame banget di sini. Oke. 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 Air dohon ini juga masuk menjadi top kuliner Kepulauan Riau ya. Ini adalah minuman yang sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu yang resepnya turun-temurun dan memiliki suatu khasiat ya. Yang dalam kepercayaan masyarakat Pulau Penyengat, air dohon memiliki khasiat untuk meredakan penyakit panas dalam. Karena memang berasal dari hasil rebusan perpaduan antara buah kering dan gula batu. Sehingga menciptakan rasa manis yang menyegarkan dan tidak menyakitkan tenggorokan. Oke. Nah, kalian yang belum cobain air dohot. Jom untuk menikmati minuman raja-raja Melayu ini. Jom. Tunggu apa lagi? Oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.